Kesempatan siang hari ini saya akan memperbaiki, sahabat semua, ini kunci saya ini, kunci pintu ini patah, sahabat semua. Ini karena digantung, terkena baju, dan akhirnya kunci pintu saya ini patah, sehingga tidak bisa digunakan. Dan ini saya lepas, ini akan saya coba untuk memperbaiki, sahabat semua. Nah ini kalau di kunci yang ini, yang patah ini, kalau kita ambil dengan menggunakan obeng, ini tidak bisa juga, sahabat, karena tidak ada, ini rata sama sekali dengan permukaan yang lainnya, yang ini. Ini rata semua. Nah ini tidak bisa kita ambil dengan menggunakan tang maupun obeng. Nah kali ini akan saya coba menggunakan lem tembak yang kita bakar, ini kita coba, kita coba lem bakarnya kita bakar. Ini selanjutnya kita gunakan untuk mengambil kunci, pot patah, potongan kunci yang ada di dalam ini, kita coba menggunakan lem tembak. Menurut informasi yang saya peroleh ini, bisa dilakukan dengan menggunakan lem tembak yang dibakar, sahabat semua. Ini kita tempelkan di sini, di kunci ini. Kita tunggu sampai mengering, nanti baru kita tarik untuk mengambil patahan dari kuncinya, sahabat semua. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ini setelah lem tembak ini mengering, baru kita, nah ini sudah saya lepas, tidak lepas, tidak jatuh sahabat. Ini sudah kering, nah ini selanjutnya kita tarik untuk, nah kita tarik ternyata enggak bisa sahabat semua dengan menggunakan lem tembak. Nah ini prinsipnya kita coba menggunakan cara lain, ini ada kita bandingkan dengan kunci yang sama, ini ada dua kunci yang sama. Ini di sini, di sini ada kunci di sisi kanan, dan ini ada kunci yang sisi kiri, yang di sisi sini, yang di sisi sini, ini bisa diputar, sahabat semua. Ini ujungnya sampai mentok di bagian bawah sini. Sementara yang di sebelah sini, tidak bisa, tidak bisa masuk ke dalam sana. Nah ini inspirasinya untuk mengambil ini, ini dari sini sahabat semua. Ini mengambil patahan ini, dari perbedaan kunci yang sini bisa masuk, semuanya bisa diputar, sementara yang sini tidak bisa diputar, karena ini tidak bagian bawah ini, kuncinya tidak bisa masuk ke dalam sini. Nah ini akan kita coba didorong, karena ini kalau pada posisi normal, enggak terkunci, enggak terkunci seperti ini. Ini sepertinya bisa, ini kita dorong ke sini, untuk mengambilnya. Karena, karena ini dalam posisi yang satu, apa namanya, satu garis lurus antara yang sini dan yang sini, ini sangat berhubungan, jika di bagian sini bisa dikunci, mengunci sini, di bagian sini tidak bisa diputar. Ataupun pada posisi seperti ini, kalau pada posisi netral ini tidak bisa diputar juga. Nah ini, sepertinya ini bisa kita dorong dengan tekanan, ini untuk melepas atau mengendorkan bagian ini. Kita coba tekan menggunakan, kita coba menggunakan martil sahabat semua. Nah ini posisinya seperti ini, rata ya. Ini kita ambil, kita ambil, nah seperti ini sahabat semua. Ini bisa keluar, ini bisa kita putar. Sampai jumpa, inspirasinya dari sini sahabat semua. Nah ini kita coba, yang kuji yang patah ini. IKI akan kita, akan saya, akan saya lakukan dengan hal yang sama. Kebetulan ini kuncinya masih ada serep satu, yang satu patah, patah di sini. Antara yang satunya masih tersisa. Nah ini akan kita coba, masukkan. Ini kita pukul dengan menggunakan martil, untuk mengeluarkan kunci yang sini. Ini, ini kalau digunakan obeng, ataupun tadi yang sudah kita lakukan menggunakan lem tembak, nggak bisa. Nah ini kita coba, mudah-mudahan bisa juga dari inspirasi yang kuji yang pertama dari sahabat semua. Kita coba, ini rata, budisi rata, kita puk, martil, untuk mengeluarkan patahan kunci. Nah ini sahabat semua. Nah ini kuncinya bisa keluar, kalau susah nanti baru kita menggunakan tang untuk mengambilnya. Nah ini sahabat semua. Jadi sahabat semua kalau punya kunci patah ini jangan langsung dibuang. Bisa dilakukan dengan cara yang saya lakukan tadi. Jadi cukup simple, bisa kunci masih bisa dimanfaatkan, kita perbaiki, kita ambil patahannya, kemudian bisa kita lakukan untuk pemasangan kembali. Hanya saja sahabat semua ini agak, karena sudah lama nggak terbuka, ini agak seret. Agak seret ini perlu dikasih minyak, agar supaya putarannya lebih mudah. Nah ini kita, bagian sini ini kunci-kunci itu, kalau sahabat semua punya kunci seperti ini, ini harus dikasih minyak sebelah sininya. Ini yang menyebabkan kunci kita cepat rusak, ini karena putarannya susah. Ini yang mudah rusak sahabat semua. Yang di sini perlu juga dikasih minyak juga. Ini untuk mempermudah putaran dan agar supaya licin dan kunci pintu itu awet sahabat semua. Jadi caranya cuma cukup simple, jadi sahabat semua nggak perlu memperbaiki di tukang kunci. Ini cukup mudah sekali. Itu sahabat semua, tip dari saya dalam mengatasi masalah pintu rumah. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih. Terima kasih.